1, 2, 3 sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang mister baja atau penggaris atau mister dengan satuan imperial ya teman-teman atau inci karena di satuan inci itu pada mister baja ada yang terdiri atas 8 bagian atau 8 strip atau 8 garis ada yang 16 ada yang 32 ada yang 64 atau 128 bagian atau strip atau garis oke teman-teman jadi pada video kali ini kita akan coba berbagi tentang mister baja yang satu incinya itu terdiri atas 8 bagian atau 8 strip atau 8 garis bagi teman-teman pemula atau siswa-siswa di bangku pendidikan silahkan saja nanti mencoba mengukur apa saja benda-benda yang dekat dengan teman-teman semua oke jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas kalau teman-teman enggak suka silahkan jempol ke bawah dan jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman share bagikan ke media sosial teman-teman oke teman-teman tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja ke videonya oke teman-teman sekarang kita coba memperhatikan dari gambar mister baja ini ya teman-teman jadi gambar ini mister baja mister penggaris dengan imperial satuan imperial atau inci ya teman-teman di layar monitor kita ini ini kita anggap saja ini adalah sebuah mister baja ya teman-teman ya dengan panjang dari 0 sampai 2 inci teman-teman bisa lihat ini di alat ukur kita ini yang pada bagian atas ini adalah inci ya teman-teman yang pada bagian bawah adalah cm sekarang yang kita coba berbagi dengan teman-teman semua adalah pada bagian atas ini yang pada bagian inci ya oke teman-teman di mister baja kita ini satuan inci ini dari 0 sampai ke 1 ini terdiri atas 8 bagian loh teman-teman nih 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 atau 8 strip nih strip atau 8 garis ini kita hitung sama-sama teman-teman ini 0 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 oke jadi satu inci itu terdiri atas 8 bagian ini atau 8 strip atau 8 garis ini oke gitu teman-teman sekarang kita coba mencoba mengukur dengan benda yang langsung kita ukur ya teman-teman nih saya sudah punya benda kerja ya ini kita ibaratkan sekarang adalah benda ya nanti yang akan kita ukur nih pada bagian atas ini benda ini panjangnya sekarang kita belum kita ketahui belum kita ukur sekarang kita coba membantu membaca mengukurnya kita bantu dengan memberikan tanda garis merah ini teman-teman ini jebatas-batasnya ya langkah kita pertama adalah kita kita meletakkan atau kita taruh benda kerja ini di pada bagian sejajar atau lurus dengan garis 0 ini teman-teman benda kerjanya ya kemudian yang terakhirnya kita tandain disini kita sudah bantu menandain disini berapa panjang dari benda kerja itu kemudian kita boleh melakukan pengukurannya teman-teman kalau posisi benda kerja kita sudah pas di garis 0 kemudian ini yang terpenting ya teman-teman di garis 0 ini kemudian yang benda kerja ujung terakhirnya itulah yang nanti yang akan kita ukur oke teman-teman kita coba sekarang di garis strip pertama ini adalah 1 per 8 bagian teman-teman nih 1 per 8 bagian kemudian di strip kedua disini adalah 2 per 8 bagian atau 2 per 8 strip atau 2 per 8 garis ini kemudian yang ketiga disini adalah 3 per 8 ya teman-teman 3 per 8 dari satu inci ini kemudian yang keempat ini ini adalah 4 per 8 dari satu inci kalau kita pecah lagi 4 per 8 ini teman-teman ini sama juga nanti artinya dengan setengah inci ya karena 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 jadi dapat setengah inci kemudian yang berikutnya teman-teman di garis benda kerja yang akan kita ukur ini ini posisinya adalah di 5 per 8 inci teman-teman yang berikutnya lagi adalah 6 per 8 inci disini kemudian 7 per 8 inci garis berikutnya kemudian terakhir adalah di garis 1 inci ini teman-teman ini adalah 8 per 8 karena 8 per 8 itu sama juga dengan 1 inci oke teman-teman sekarang kita sudah bisa mengetahui berapa panjang benda yang akan kita ukur ini teman-teman jadi di gambar kita setelah kita tandain kemudian sekarang kita sudah bisa mendapatkan hasil berapa pengukuran panjang benda benda ini adalah 5 per 8 inci teman-teman oke ya teman-teman jadi benda kerja kita kita sudah dapat menyimpulkan hasil pengukuran kita ini adalah panjang benda itu adalah 5 per 8 inci oke teman-teman keberikutnya di contoh kedua agar kita lebih memahami teman-teman masih di mistar baja yang sama kita lihat contoh yang kedua kita lihat dulu benda kerja kita teman-teman ini benda kerja kita sudah ada disini benda kerja kita kemudian kita posisikan lurus dengan garis 0 ini teman-teman ya tetap kita luruskan dengan garis 0 ini kemudian ujung yang berikutnya itu terserah saja yang penting yang terpenting bagi kita adalah ujung awal ini harus sejajar dengan garis 0 ya kayak teman-teman gitu sekarang kita tandain teman-teman ya dengan garis merah ini kemudian kita lihat sekarang nih benda kerja kita sekarang sudah lewat dari sudah melewati dari panjangnya ini sudah lebih dari satu inci jadi lebihnya itu sekarang adalah satu per delapan inci yang lebihnya oke kemudian yang berikutnya sekarang adalah dua perlapan kemudian tiga perlapan inci teman-teman sekarang gini jadi setelah kita perhatikan dari gambar jadi panjang benda kerja kita sekarang teman-teman itu adalah nih teman-teman bisa lihat adalah satu inci satu inci sudah dilewati oleh panjang benda kerja kita berarti satu incinya kita sudah bisa tulis disini teman-teman nih satu incinya sudah bisa kita tulis disini kemudian berapa sisanya atau lebihnya dari satu inci tadi itu adalah harganya seperdelapan teman-teman jadi ini dia ya nih seperdelapan ini ini dia teman-teman sisanya itu adalah seperdelapan jadi kalau kita lihat berapa panjang benda kerja kita sekarang adalah satu inci ditambah seperdelapan inci oke gitu ya teman-teman jadi panjang benda kerja kita adalah satu satu per delapan inci oke teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ya oke yang berikutnya kita lihat contoh yang ketiga teman-teman di mister baja kita ini kita taruh dulu benda kerja kita di posisi nol seperti contoh-contoh sebelumnya kemudian kita taruh di garis nol ini kemudian sekarang kita tandain teman-teman nih sudah kita tandain nih teman-teman juga bisa lihat di gambar kita ini panjang benda kerja kita sudah ada di gambarnya ini juga sudah lewat dari satu inci teman-teman lewatnya berapa yuk mari kita lihat teman-teman ya pertama kita perhatikan dulu ini lewat dari satu inci lewat satu seperlapan kemudian di garis ini atau di setrip ini atau di bagian ini adalah dua per lapan setelah lewat dari satu inci ya panjangnya sudah melebihi dari satu inci kemudian yang berikutnya ini adalah tiga per lapan lebih yang sudah melewati dari satu inci kemudian berikut ini adalah empat per delapan inci teman-teman oke jadi benda kerja kita di yang berikutnya di garis ini di garis tanda terakhir ini adalah empat per delapan inci oke sekarang eh teman-teman bisa lihat panjang benda benda kerja kita sekarang adalah satu inci sudah lewat ya teman-teman nih nih satu incinya sudah lewat ke teman-teman bisa tulisnya disini satu inci kemudian lewatnya berapa dari satu inci atau panjangnya berapa berapa lebihnya dari satu inci ini dia teman-teman di panjangnya itu adalah empat per lapan jadi jadi gitu ya teman-teman di panjang benda kerja kita sekarang atau panjang benda kita adalah satu empat per delapan inci atau satu ditambah empat per lapan inci oke gitu ya teman-teman kemudian teman-teman satu empat per lapan ini masih bisa kita pecah loh teman-teman ya ini masih bisa kita pecah kita pecah berapa pecahannya kita lihat teman-teman satu inci sekarang kita lihat empat per lapan masih bisa kita pecah lagi menjadi dua per empat inci ya dua per empat ya teman-teman sama-sama kita bagi dua empat bagi dua dua kemudian delapan bagi dua sama dengan empat jadi satu dua per empat empat inci kemudian teman-teman sekarang masih bisa kita pecah lagi dua per empat masih bisa kita pecah lagi ya teman-teman satu incinya tetap di sini kemudian berapa lebih pecahannya lagi dua per empat itu menjadi satu per dua karena gini teman-teman dua dibagi dua sama dengan satu empat dibagi dua sama dengan dua jadi hasil atau panjang benda kita sekarang adalah satu ditambah satu setengah inci atau panjang benda kita benda kita sekarang adalah satu setengah inci Oke begitu ya teman-teman ya karena empat per lapan ini ini adalah satu inci kemudian nih dua inci di setengah ini garis tengah atau strip atau bagian tertengah mbak strip atau bagian yang membagi dua dari satu dan dua ini pas di tengah ini loh teman-teman di angka empat perlapan itu artinya adalah satu setengah inci kayak gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa kita kita pahami bersama-sama Oke kita lihat contoh yang di mistar baja atau mistar penggaris imperial atau satuan inci ini teman-teman Oke lihat benda kerja kita sekarang sudah ada sudah kita posisikan di garis nol teman-teman sudah kita nih kita tandain dengan garis merah ini Oke teman-teman teman-teman sekarang sudah benda kerja kita sudah ada kita perhatikan ya jadi ini nol ini satu ini dua jadi benda kerja kita sekarang posisinya adalah kalau kita ukur panjangnya adalah dua inci lebih teman-teman lebihnya berapa sekarang kita lihat teman-teman nih jadi disini adalah satu per lapan ya jadi panjang benda benda kita sekarang adalah dua inci ditambah satu per lapan nih dua inci ya teman-teman dua incinya kita tulis disini kemudian lebihnya dari dua inci berapa teman-teman kita lihat ini adalah seper delapan kayak gitu jadi panjang benda kita sekarang adalah dua ditambah seper delapan inci atau panjang benda kita adalah dua seper delapan inci gitu ya teman-teman mudah-mudahan eh dari contoh yang empat biji 4 buah ini yang kita tampilkan di monitor teman-teman bisa memahami dan kita semua bisa juga memahami Oke teman-teman gitu saja silahkan nanti teman-teman belajar untuk mengukur apa saja benda yang terdekat dengan teman-teman dengan satuan inci ini oke segitu saja untuk hari ini mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap berkarga selamat menikmati